Masih ingat dengan episode Cobain sebelum-sebelumnya? Tampak membosankan? Pasti! Anda kesal atau Anda pusing atau Anda suka dengan banyak yang grafis? Tidak masalah. Itu adalah goal saya kalau Anda bosan. Karena sekarang saya pasti akan hadir lagi dengan tampilan cukup berbeda untuk Anda semuanya. Oke, kalau ini Indie Barans hadir dalam episode Cobain, mungkin Anda akan bingung. Ini Indie Barans banyak banget sih Youtubenya. Memang! Aku nggak punya banyak mobil, aku cuma banyak channel Youtube. Eh, nggak ada yang channel Youtube, cuma satu ya. Kontennya, Bu. Kontennya. Lo ngomongin bodi gue. Konten, Bu. Memang lucu lah, baik lah. Nggak masalah, loh yang penting kita sedang berkarya. Oh my God, aku seperti melak ada paha ayam dalam kiri-kanan aku. Oh, ini tangan aku sendiri. Ayam? Apa itu ayam? Tampaknya itu adalah ide bagus untuk saya hadirkan dalam episode Cobain. Apung! Ayam Goreng Tepung. Jadi, kali ini kalau kita lihat, mungkin dari dulu, dari dulu, zaman dulu, entah kapan, banyak banget jenis dari Fred Chicken. Kita hakkan, akan hadirkan empat jenis ayam goreng. Pernah denger? Ayam Sabana? Oke, aku baru kali ini mau coba. The Besto, Hisana, Rookie Rooster. Wah, canggih-cangih namanya ya. Yang pertama, kita akan cobain ayam goreng Sabana. Hadirkan! Ayam Sabana ini, pada saat dibeli, bentuk kemasannya seperti ini nih. Bahasa kerennya packaging, ya kan? Atau bungkusnya. Tuh. Eh, gue sih baru tahu banget loh, ini ayam Sabana. Tuh, dia punya tagline. Sabana Fried Chicken, pilihan keluarga Indonesia. Katanya, si ayam Sabana ini, ini laku banget pemirsa. Nah, sampai katanya kemarin baru buka lagi di Payakumbu, Sumatera Barat. Oh my God. Kalau ayam goreng ya, udah jelas namanya ayam goreng tepung ya. Pas itu, renyahnya tuh di, si pas tepung, pas dimakannya tuh. Kadang udah gak bisa bedain tuh, mana kulitnya sama tepungnya. Nah, ini terbukti. Renyahnya. Renyahnya sampai... Kebukti sih, krekesnya. Krekes keluarga Indonesia. Jadi biasanya ya, yang gue tahu kalau fried chicken itu atau ayam goreng tepung, kalau udah dibawa atau udah dingin, dia agak melempem. Ini kagak, Jo? Nih gue kasih lihat dulu nih, sisi daging-dagingnya tuh ya. Maaf nih, bukan apa-apa. Bumbunya masih kecium banget. Kalau pas dibuka, dikulit yang gini gak kendus lagi bumbunya, kurang ngeresep. Oke, kita cek ya. One by one. Ini si tepung yang udah kecampur sama si kulit luarnya si ayam. Oh iya. Tunggu ya. Tadi waktu gue buka kulit ayamnya, sama dagingnya, sama dagingnya, sama dagingnya, agak kendus atau tercium harum si fried chicken-nya. Menurut gue sih ya, waktu gue cobain, bumbunya gak terlalu meresep menurut gue. Gak bilang gak enak, masih kayak agak tasteless gitu. Coy lah, bayak lo. Tapi pas di suir-suir gini empuk. Halus gitu, lembut maksudnya. Tapi, pada saat si kerkas ini ketelannya, nyampur. Dia berteman tuh, jadi satu. Jadi menurut gue, kalau menilai si Sabana ini, sosol lah. Kerkasnya aja yang memang, jaminanmu tuh udah dingin, masih bisa crunchy gitu. Mirsai. Oke, itu ayam goreng tepung atau fried chicken Sabana. Next, yang kedua. Yaitu, gue mau cobain Hisana. Jadi ya Pak Mirsai, si ayam goreng tepung atau fried chicken Hisana ini katanya, sudah ada dari tahun 2005. Wah, 2005 gue masih gadis-gadisnya tuh. Ini, kemasan atau, package. Packagingnya ayam Hisana. Nah, ini lengkep nih Kak. Si ayam goreng tepung. Gue gak tau apakah ini requestnya, memang udah minta chili sausnya. Atau memang, udah dapet satu paket seperti ini. Nasi putih tetap jujur hadir, pemenangnya. Tapi, lebih kecil. Kalau Sabana tadi montok kayak gue. Padet gitu kayak gue juga. Kalau gue lihat dari, ini sih, kemasannya ya. Karena kalau gue tuh, kadang suka mikirin kemasannya itu cukup penting. Kenapa? Kadang kan kalau suka dibawa perjalanan jauh, buat di mobil, kalau dia ininya keras, kuat, kokoh tuh, enak gitu. Nyengkernnya, jadi gak meletoy-meletoy. Nih, dia punya tagline. Disuka di Indonesia. Hisana, fried chicken. Nih, kita lihat ya, si, si ayam Hisana ini, perlukannya apa sih? Remah-remahnya gak, gak terlalu, rame gitu. Ya, gak serame si, ayam sebelumnya Sabana. Tunggu. Nah, jadi pas gue gigit, kerukus-kerukusnya, tukeran sini memang gak heboh seperti Sabana. Tapi ini waktu gue, coba untuk makan di kulit luarnya, bersama dengan tepungnya, si bumbu remahnya itu, nyos. Berasa, kayak lagi di dapur juga gue, berani bumbu. Nah, kita sikat sih, layer by layer. Hmm, nah kalau ini, mungkin dia crunchy-nya, atau si kerukus-kerukusnya, gak terlalu heboh. Tapi, dagingnya sih menurut gue, ini, bumbunya ngeresep. Jadi memang, banyak campuran-campuran-campuran, yang bikin bumbu, bumbunya itu, jadi satu. Jadi si dagingnya pas gue telen, pas gue ngunya, ada rasa gitu, Shay. Jadi menurut gue, ini yang udah gue coba, untuk ayam Hisana. Apalagi Mbak Indi, kita cek, ayam berikutnya. Yang ketiga adalah, The Best Toe. Oke, kali ini kemasannya berbeze, saudara-saudara sekarang. You cek ya nih, The Best Toe. Ih, lucunya, atau kerennya ya. Jadi dia, punya kayak centang checklist gitu, catik, di bagian The Best Toe. Ngek gitu. Ini berarti kuncian banget sih, menurut gue, untuk memiliki bahwa ini The Best. Ya. Terus, di kemasannya ini ya, atau packaging-nya ya, dia lengkap dengan sertifikasi halal. Tuh, jadi tenang nih ya. Oh, gue mau bacain teklanya dulu. The Best Toe, chicken and burger, jagonya rasa. Semuanya punya andelan, punya jagoan. Kalau ini kemasannya dia begini, set gitu. Kayaknya emang dipikirin ya, biar orang tuh kalau makan tuh, nggak ribet, tinggal ngok gitu dibuka. Oh, kalau ini, dia standarnya ngelipatnya gini nih tuh. Jadi kalau pun gue suruh buka, ulang lagi gue ngomongin bisa. Ini yang pertama nih, sisa banan. Kalau si Hisana, nggak terlalu banyak, tapi menurut gue pas, segenggem lah ya. Jadi anak-anak kayaknya abis nih, kalau gue kayak dua. Kalau nasi putihnya, The Best Toe, bentukannya juga beda, Kak. Tuh, ya kan? Sut gitu, tapi padat juga tuh, segini. Lengkep juga, ada si, saus tomatnya sama, saus cabe. Nih, orang kaya nih, beli bis mulu. Pada saat gue angkat, perlu lukannya, alah perlu lukannya. Perlu lukannya nggak terlalu, meriah. Dikit gitu, karena kayaknya dia nempel di ayamnya. Kita cek dari, kita cobain, si ayam goreng tepung, The Best Toe. Hmm. Ada sih rasa bumbunya ngereset, tapi memang rasa bumbunya memang, beda lah sama si, Hisana. Nah ini kayak agak, after tastenya setelah, udah keteleng, ada bumbu rempah yang nyisa, terus jadi kayak agak beres-beres gitu, Kak. Tapi kerkesnya dapet, karena nggak, fried chicken. Coba lagi ya. Memang pas habis selesai keteleng, ada rasa kayak, kayak pedes-pedes apa gitu. Bukan pedes sambal, bukan pedes merica juga. Ada pedes, ada rasa merica, tapi yang kuat tuh kayak ada bumbu apanya gitu. Sekarang kita kunyah si dalemnya. Si bumbu yang kuat itu adanya cuman di lapisan luar, menurut gue. Tapi si bumbu yang tadi gue bilang ada rasa yang kuat, ada sih. Cuman nggak terlalu setebel yang di kulit luarnya. Nah, itu hasil yang udah gue cobain dari The Best Toe. Next! Untuk ayam yang keempat. Wow! Namanya sih megang, Rocky Rooster. Waduh, lo Rocky petinju. Sekarang, rooster. Crispy Fried Chicken. Berarti dia adalah emang si crispy-nya tuh. Krekes-krekesnya. Sertifikasi halal juga dihadirkan. Ini penting. Setelah dibuka, begini nih, Kak. Eh, dapet dua ayam. Jadi, paket si Rocky Rooster ini, yang paling rame dan paling best seller gitu. Katanya paketnya yang begindang. Kita lihat lagi nasinya dulu. Seginilah tuh. Nasi putinnya. Oke. Ayamnya karena dua, jadi dia si sambel-sambelnya dua, sama semuanya belibis. Satu seed. Saus tamat sama si chili sauce. Oke. Langsung aja. Nih, pas gue angkat, perlu lukannya, alah, perlu lukannya gak terlalu rame. Jadi kayaknya si tepungnya emang nempel banget tuh ke si ayamnya. Gue coba dulu. Entah karena emang udah gak panas. Jadi udah agak dingin. Jadi dia, si, crispy-crispannya gak terlalu, kerasa gitu pas digigit. Cuman, harum rempahnya, dari gigitan awal udah masuk. Udah berasa. Kalau soal dagingnya, gue gak nemuin rasa sih bumbunya ngeresep sampe dalem sih. Harum rempahnya ada. Tapi ini bumbunya beda lagi nih racikannya. Ada harum rempahnya, tapi ya gak sama dengan si ayam goreng tepung yang lain. Memang kalau dia punya tagline-nya tuh crispy fried chicken, gue dapet sih tadi crispy-nya. Meskipun bukan yang rame banget ya, pada saat gokunya. Kalau pakai nasi panas sama sambal, ya mungkin cacat harga. Baiklah. Pemirsa, jadi kalau diperhatikan, kan gue baru cobain 4 macam jenis ayam goreng tepung dari 4 outlet yang beda-beda kan. Dari Sabana, Hisana, The Besto, Rocky Rooster. Kalau gue melihat dari 4 jenis ayam-ayaman ini, yang masih masuk ke gue, yang pertama, Hisana. Menurut gue. Selara cobainya, Inde Barengs tuh Hisana. Terus yang kedua, The Besto. Terus ketiga, Sabana. Baru Rocky Rooster. Saatnya 3T. Tips tipis-tipis. Oke, jadi kalau misalnya Pak Mirsai berpikir, aduh kira-kira gue mau usaha apa ya, pengen franchise apa, kali-kali alias keles-keles, dari keempat pilihan ayam goreng tepung ini, bisa you coba untuk diajak franchise, atau memfranchisekan diri. Apa sih memfranchisekan diri? Jadi bingung barangkali, aduh gue mau bisnis apa ya, udah itu aja, tinggal dipilih mau yang mana. Terus ini tipisnya bener-bener tipis. Kan di online shop tuh banyak tuh yang jual tepung bumbu, lu bikin aja di rumah, lu jual, beres. Kalau ditanya resepnya apa? Rahasia. Ya kan? Cuma lu mau Tuhan yang tau, sama online shopnya. Oke? Jadi silahkan, pilihan terletak pada tanganmu saudara-saudara sekalian. Oke, kalau begitu, selesai sudah episode, cobain yang biasa-biasa aja ini. Tapi mungkin bisa jadi luar biasa, kalau mendapatkan tanggapan, informasinya, dan juga komen dari Anda, pemirsa sekalian. Kita tunggu sekali untuk subscribe, alias subscribe, komen, like, jangan lupa. Dan mungkin ada ide atau saran masukan segala macem. Kira-kira cobain apa lagi ya? Boleh. Silahkan saja. Aku tunggu komennya di bawah ini ya. Oke, sekian dan terima kasih. Yudada, bye-bye.